Jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Cimori Dairyland adalah tempat wisata terbaru dari Cimori yang menggabungkan konsep peternakan, kebun binatang, dan taman bermain. Yang terletak di Jalan Raya Puncak, area Megabendung, Cipayung, Puncak, Kabupaten Bogor. Dan untuk kesini bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, mobil, dan bis, atau menggunakan kendaraan umum seperti Naik Angkot Jurusan Bogor Cisarua dari Terminal Sukasari, dari Stasiun Bogor naik dulu Angkot Bubulak Sukasari. Untuk lebih detailnya bisa nonton video yang pernah saya buat di link di atas atau di deskripsi bawah. Atau Naik Bismarita, jurusan Terminal Kampung Rambutan Cianjur, dari Jakarta langsung ke puncak via tol, tidak perlu ke Stasiun Bogor dulu. Untuk lebih detailnya juga bisa nonton video yang pernah saya buat di link atas atau di deskripsi bawah. Dan keduanya turun tepat di depan Cimori Dairyland. Tepatnya jika dari arah Jakarta Bogor muncul dari sebelah kiri, setelah Resto Alam Sunda, Bumbu Kuring, dan Hotel New Ayuda 2. Dan jika dari arah Cipanas Cisarua muncul dari sebelah kanan, setelah Resto Cimori Riverside dan Pertigaan Megabendung. Dan patokan lokasi yang paling mudah adalah berada di seberang Polsek Cisarua. Dan langsung masuk melalui jalan yang telah disediakan. Masuk pintu gerbang motor dan mobil, untuk pejalan kaki tidak ada jalur pedestrian, jadi harus hati-hati. Tarif parkir motor Rp4.000 per 12 jam. Untuk mobil Rp5.000 dan bus atau truk Rp10.000 per 12 jam. Dan tinggal jalan lurus dari gerbang ke pintu masuk. Jika beruntung bisa menumpang shuttle bus dari gerbang depan yang berjalan menuju pintu masuk. Melewati area parkir bis. Melewati parkir mobil depan. Untuk parkir motor depan, belok kanan setelah melewati area parkir mobil. Lalu belok kiri. Dan lurus sampai mentok. Dan turun ke parkiran motor. Parkiran motor depan. Dari parkiran motor, langsung menyebrang jembatan. Dan melewati penjagaan aplikasi. Lanjut berjalan menuju pintu masuk. Ada shuttle bus ke parkiran belakang jika parkiran depan penuh. Belok kiri dan menyebrang. Berjalan menuju pintu masuk. Cek suhu tubuh dulu. Dan sampai di lobi pintu masuk. Untuk beli tiket, bisa langsung ke loket atau minta bantuan petugas dahulu. Harga tiket masuk Dairyland 30 ribu weekday dan 40 ribu weekend. Ada dua wahana lagi di dalam Dairyland. Magic Village dan The Windmills. Jika mau masuk juga, maka bayar lagi. Ada tiga paket kombinasi agar lebih murah. Tapi yang pasti tiket Dairyland wajib dibeli. Dan karena ini adalah jalan-jalan low wajib, jadi kita beli tiket yang Dairyland saja ya. Yang penting jalan-jalan. Untuk anak-anak yang bertinggi badan kurang dari 80 cm, gratis. Tidak perlu beli tiket. Harga tiket 40 ribu karena weekend dan bayar 10 ribu jaminan kartu yang bisa di-refund saat pulang. Dapat kartu tiket masuk, bisa dibawa pulang jika depositnya tidak di-refund. Dapat voucher diskon untuk beli es krim dan lemon tea. Dan dapat satu botol yoghurt chimori. Selain loket, di lobi juga ada beberapa fasilitas. Seperti counter-refund kartu, peraturan di dalam Dairyland, toko-coko mori, toko produk chimori, papan informasi sejarah chimori, halte shuttle bus, baduk sapi, toilet pria, dan wanita. Itu saja. Dari loket berjalan ke kiri untuk menuju pintu masuk. Di ujung belok kiri dan siapkan kartu tiket masuk. Tempelkan kartu tiket di gerbang masuk sampai lampu hijau, lalu masuk. Ini adalah peta chimori Dairyland yang akan kita pakai untuk jalan-jalan kali ini. Kita mulai dari pintu masuk yang ditandai di peta dengan ikon shop di pojok kanan. Berjalan masuk sambil menikmati pemandangan seluruh area chimori Dairyland. Pemandangan area chimori Dairyland. Berjalan menuju spot foto Egg Garden. Egg Garden. Berjalan menuju papan selamat datang, penunjuk jalan, dan snack boot satu. Snack and ticket boot satu. Semua pembayaran tambahan fasilitas di wahana harus dilakukan di snack boot. Dan tepat di samping snack boot satu, mulai area peternakan. Yang pertama adalah cow barn atau kandang sapi. Cow barn. Udah kayak mba-mba google. Cow barn. Cow barn. Untuk memberi minum sapi, bayar 10 ribu per botol. Cow barn. Cow barn. Cow barn. Cow barn. Oleh memegang sapi. Tidak ke bagian suhu-su. Di belakang cow barn adalah giant horse riding atau tempat naik kuda besar. Giant horse riding. Giant horse riding. Naik kuda besar 30 ribu per tiga putaran. Di seberang cow barn ada traktor tour de farm atau tempat naik kereta traktor keliling area farm. Traktor tour de farm. Traktor tour de farm. Naik kereta traktor 20 ribu per orang satu kali putaran. Di belakang traktor tour de farm adalah waterfall atau spot foto air terjun. Whirlfall. Whirlfall. Di pertigaan belakang kanan dan di sebelah kiri adalah sheep farm atau kandang domba. Sheep farm. Sheep farm. Bonus kalau kun. Merino sheep. Karena bisa masuk kandang, zona domba ini jauh lebih suruh daripada sapi yang bawa makanan akan dikejar. Sheep farm. Sheep farm. Sheep farm. Makanan domba 10 ribu per bungkus. Di belakang sheep farm ada snack food 2. Snack food 2. Dan di dalam sheep farm juga ada dove castle 1 atau kandang merpati. Dove castle. Putih di kiri. Di seberang sheep farm ada duck and dove feeding atau tempat memberi makan bebek dan merpati. Duck and dove feeding. Duck and dove feeding. Makanan merpati dan bebek 10 ribu rupiah per bungkus. Di samping duck and dove feeding adalah snack food 3. Snack food 3. Lanjut berjalan lurus sampai menjumpai di sebelah kiri miniatur pony riding atau tempat naik kuda pony. Miniatur pony riding. Naik kuda pony 30 ribu per orang 2 putaran. Di sebelah miniatur pony riding adalah miniatur pony lane atau kandang kuda pony. Miniatur pony lane. Memberi makan 10 ribu per bungkus. Miniatur pony lane. Miniatur pony lane. Harap hati-hati kuda menendang dan menggigit. Di seberang miniatur pony adalah garut sheep atau kandang domba garut. Garut sheep. Di sebelah garut sheep adalah pigmi sheep atau kandang domba mini. Pigmi goat. Pigmi goat. Pigmi goat. Kembali berjalan lurus ke arah gedung di tengah area dairy lane. Di persimpangan, jika mau sewa kostum atau ke wahana magic village, belok ke kiri. Di dalam magic village ada snack boot 4. Costume rental. Sewa kostum 25 ribu per jam. Bagian dalam magic village. Magic village. Berjalan melewati lorong di bawah gedung. Di gedung ada fasilitas resto, toilet, dan mushola. Gedung resto. Akses ke resto. Toilet dan mushola. Setelah melewati lorong gedung, di sebelah kanan adalah area permainan. Mulai dari mumu tren atau wahana kereta-keretaan. Mu-mu-train. Mu-mu-train. Dari kereta utama plus rebu untuk tiga kali pecahren. Eh, ngomongnya jadi begini. Lalu di sebelahnya ada foto with parrot atau tempat foto bersama burung kakak tua. Photo with parrot. Foto 15 ribu per orang. Dan di sebelahnya ada foto with reptile atau tempat foto bersama ular dan iguana. Photo with reptile. Foto 15 ribu per orang. One more, one more. Numbang ikut ketawa aja kita mah ya. Lalu di sebelahnya ada fun archery atau area panahan. Fun archery. Fun archery. Sewa panah 10 ribu per 10 anak panah. Dan di sebelahnya ada ATV, all-terrain vehicle atau lintasan bermain ATV. ATV, all-terrain vehicle. Sewa ATV, 30 ribu per orang dua kali putaran. Dan semua wahana-wahana tersebut bisa dibeli tiketnya di snack boot 5 yang ada di tengah semuanya. Snack boot 5. Daftar harga tiket wahana. Lalu kembali berjalan lurus. Masuk kawasan mini zoo. Dan di sebelah kanan adalah mini donkey atau kandang keledai. Mini donkey. Mini donkey. Dan di sebelahnya adalah camel atau kandang unta. Camel. Camel. Lalu di sebelahnya adalah duck pond atau kolam bebek. Duck pond. Makanan bebek 10 ribu per bungkus. Dan di sebelahnya adalah chicken atau kandang ayam. Chicken. 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 Banas. Jenny pig. Marmut. Dan berjalan lurus lalu belok kiri dan sampai di mini playground. Mini playground. Mini playground. Mini playground. Tiket playground 25 ribu per anak. Kembali berjalan lurus sampai di persimpangan. Di persimpangan untuk yang beli tiket The Windmills bisa berjalan lurus. Sayangnya saya tidak bisa. The Windmills. The Windmills. Di persimpangan belok ke kiri untuk kembali ke area mini zoo. Mulai dari ostrich atau kandang burung unta. African ostrich. African ostrich. Lalu di sebelahnya adalah turtle atau kandang kura-kura. Turtle. Sacata tortoise. Dan di sebelahnya adalah otter atau kandang berang-berang. Otter. Lalu di sebelahnya adalah caiman atau kandang buaya caiman. Caiman crocodile. Craco and Lola. Dan di sebelahnya adalah rabbit garden atau kandang kelinci. Rabbit garden. Di sini banyak kelinci yang kenyang. Bisa ambil wortelnya buat ngasih makan kambing. Tapi jangan bilang-bilang ya. Lalu di paling belakang adalah horse riding atau tempat naik kuda kecil. Horse riding. Naik kuda kecil 25 ribu per orang 2 kali putaran. Horse riding. Kereta kencana 50 ribu maksimum 2 orang 2 kali putaran. Dan itulah semua wahana yang ada di Cimori Dairyland. Sebagai penutup kita coba jajan pakai voucher es krim 20%. Dari 15 ribu jadi 12 ribu. Dan duduk-duduk makan es krim di samping rabbit garden. Ya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berekreasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.